Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhanna si'amudu rabbakum alladhi wa lakakum 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Syukur Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi Nimat oleh Allah SWT Berbagai macam nimat Baik itu nimat jaswani maupun nimat rohani Abil khusus nimat iman dan nimat islam Dan juga nimat kesehatan Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nimat Allah SWT Dengan cara melaksanakan segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Selamat serta salam Mudah-mudahan dilimpahkan kepada Jurnal Alam Habibana Nabi Hina Muhammad SAW Juga kepada keluarganya Para sahabatnya Dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Hadirin Yang dimuliakan Allah Pada saat ini saya akan sampaikan Tema Ikmah Puasa bulan Ramadan Edisi yang ketiga Yang berhubungan dengan ibadah yang ikhlas Yang mana tadi saya sudah bacakan Lihat suci Al-Quran Ya Yuhanna Su'ubudu Rabbakum Ulladi Ullakakum Ulladi 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 Assalamualaikum Ulladi Assalamualaikum Assalamualaikum Waaih sekalian manusia Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu Yang telah menciptakanmu Dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa Kalau berbicara masalah ibadah Ibadah itu Artinya mengabdi Menghama kepada sang holik yaitu Allah Apa Apa yang diperintahkan oleh Allah Kita harus noat Apa-apa yang dilarang oleh Allah Kita harus patuh Sebab Di dalam Quran Surah dari yang disebutkan Alhamdulillah 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 melalui Nabi Muhammad jadi ibadah yang pertama syaratnya harus ikhlas karena Allah yang kedua harus memakai ilmu kalau ibadah tanpa ilmu dalam hadis amalan begari ilmin orang siapa orang yang beramal mengerjakan sesuatu begari ilmin tanpa memakai ilmu mardu datun latuk baluk ditolak tidak akan terima oleh Allah jadi kita usahakan ibadah ini dengan ilmu makanya kita diwajibkan mencari ilmu hukumnya wajib hardu ain tidak bisa diwakilkan sama dengan shalat 5 waktu yang ketiganya supaya ibadah kita diterima oleh Allah harus hitiba hitiba itu harus mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah salam salam kalau Rasul tidak mencontohkan jangan kita buat sendiri hukum sebab bukan ibadah itu namanya bid'ah itu namanya kalau tidak ada contoh dari Rasul berarti anggapan bahwa Rasul dulu tidak menyampaikan kepada kita tidak mungkin sebab Rasul salam mempunyai sifat tablik menyampaikan sesuatu amanah dari Allah kepada umatnya itu syarat ibadah yang harus kita perhatikan pertama niat lillahi ta'ala karena Allah tidak boleh ria tidak boleh ingin dipuji orang atau dinilai orang sebab yang menilai hanya Allah dan yang menyuruh ibadahnya juga Allah subhanahu wa ta'ala yang keduanya kita harus memakai ilmu kalau ibadah tanpa ilmu mardudatun ditolak ketiganya harus ditiba ada contoh beswat tunasana dari Rasul Allah s.a.w misalkan ibadah yang berhubungan dengan sholat dengan ibadah haji dan umrah atau ibadah-ibadah lainnya jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita beribadah itu ada contohnya ada waktunya dan ada tempatnya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah harus disertai ilas murni karena Allah tidak ada kita ini ingin dilihat orang sebab cirinya orang yang tidak ilas dia itu kalau sendirian ibadahnya tidak ada males kalau banyak orang ibadahnya rajin dia ingin dipuji orang ingin dilihat orang kalau tidak dipuji dia juga males ibadahnya itulah sifat orang yang ria yang tidak ilas karena Allah sekarang kita sebentar lagi akan melaksanakan saham ramadhan marilah kita niatkan dalam hati melaksanakan saham ramadhan ini di dalam hadis rasul man man saum ramadhan imanan wah tisaban kufirulahu mata kodam amin nabi orang siapa orang yang berpuasa pada bulan ramadhan dengan dasar iman dan ikhlas maka akan diampuni dosanya yang telah lalu alhamdulillah dengan melaksanakan saham ramadhan 10 1 bulan dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah mudah-mudahan kita menghadapi bulan ramadhan ini pertama diberi kesehatan sehat jasmani sehat rohani yang kedua dikasih rezeki bekal buat untuk beribadah melaksanakan sahum dan lain sebagainya dan yang ketiganya mudah-mudahan kita semua sampai kepada bulan ramadhan sampai ujungnya amin ya Allah ya Allah ya Allah amin Rabbana hablana bin azwajina waduryatina korata ayun waz'alna mutagena imam Rabbana hatina pidunnya sana wabilahi radiasana wakinna debana wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i i i i